Rakyat secara umum tidak mengerti, tapi bebannya ketika negara ini kesulitan harus bayar utang dan segala macam, dinaikkannya BBM, dinaikkannya pajak, dinaikkannya listrik dan segala macam. Beban ini dikasih gitu, padahal pemerintah punya kekuatan untuk mengambil duit itu dari Konglobarat. Yang seharusnya mungkin ketika harga batu bara itu sampai mencapai 200-300 USD per ton dan ekspornya itu untuk adaru saja 52 juta ton, 52 juta ton tiap tahun, itu berapa duitnya? Dan ini mestinya dipajak sampai 60 persen, kata Bang Rijal Ramli. Dan saya setuju dengan itu, saya setuju dengan itu. Sehingga ketika dia memaksa PLN membayar mahal, kita punya 60 persen dari setiap pembelian itu dan inilah yang kita pakai, membeli batu bara, membeli minyak goreng dan lain sebagainya dan menjualnya kepada rakyat dengan harga domestik, bukan harga ekspor. Begitu sistem manajemen mengajarkan kita, kalau ini sekarang yang kita pakai adalah gaya petani gurem, gaya yang bikin malu yang akan membawa kita masuk julang kemiskinan yang sangat berat. Nah, rakyat yang tidak mengerti ini, memerlukan kerja keras kita, termasuk partai-partai ini, untuk memberi kesadaran itu. Bahwa kita ini, sebetulnya kita kaya, tapi kita menjadi miskin karena ada yang merampok dan itu diizinkan merampok lewat aturan. Aturan ini semuanya harus dicabut oleh pemerintah baru. Baru Indonesia yang jaya itu bisa kita bangun sama-sama. Saya sudah menulis buku, Roadmap Masa Depan Indonesia, Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial. Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial. Nah, ini ada enam opsi masa depan yang bisa kita pilih. Dan apa untung ruginya secara politik? Apa untung ruginya bagi rakyat? Nah, kira-kira begitu. Wah, ini bola balik lagi ke saya ini. Begini, ya pada dasarnya kita harus melihat dua ini. Kaum intelektual kita dan rakyat kita. Di hadapannya adalah kaum elit yang berkuasa. Di sebelahnya ada oligarki yang mengendalikan ini. Nah, pemakjulan adalah sebetulnya puncak dari segala ketidaknyamanan ini. Puncaknya harus dimakjulkan. Tapi rakyat kita, rakyat yang tidak mengerti keadaan ini. Ketika mereka kesulitan makan daging, mereka makan kerupuk. Mereka makan sangat kuat menghadapi penderitaan itu. Sehingga mereka tidak berasa bahwa mereka ini dalam keadaan sulit. Ketika mereka tidak mampu membayar pulsa untuk anak-anaknya yang sekolah itu. Ketika kita menjadi pendidikan itu, pendidikan jarak jauh itu yang tidak ketemu. Memerlukan pulsa, memerlukan HP, memerlukan laptop. Bergantian tiga anak dalam satu keluarga untuk ujian. Betapa ngerinya bangsa ini. Dan menteri pendidikannya ketawa-ketawa di jalanan seperti orang enggak genang gitu. Yang sebetulnya dia harus membaksa pemerintah menggelontorkan duitnya yang lebih banyak ke pendidikan. Sehingga pada saat krisis, pada saat rakyat tidak punya duit, pendidikan itu mesti gratis. Semuanya termasuk pulsa. Itu yang harus dilakukan pada saat krisis. Itu tidak dilakukan oleh pemerintah ini. Pemerintah ini bermain-main dengan politik saja. Kemudian ekonomi diserahkan kepada orang-orang yang dekat dengannya. Nah ini membuat rakyat semakin dijauhkan dari hak-haknya. Semakin dijauhkan. Kemudian ketika rakyat kesulitan bayar ini, membayar kuliahnya dan segala-galanya. Banyak sekali sekarang ini drop out ya. Drop out by SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Apalagi yang di swasta, tidak mampu bayar. Ini sebenarnya kewajiban negara harus memberiskan ini. Tiga tahun terakhir, semua yang sudah dibayar oleh rakyat ini untuk pendidikannya harus dibalikin dengan dana APBN. Balikin dulu itu. Terus digratiskan. Supaya orang-orang ini bisa wisuda. Saya sudah melihat teman-teman saya banyak yang kesulitan untuk wisuda anaknya. Segala macam ya. Sementara kita bayar utang. Karena utang ini sudah lalu banyak. Dan kita terus-terusan ya. Kita punya Menteri Keuangan Sri Mulya Indrawati. Yang doktor ekonomi. Yang tamatan Amerika dan segala macam itu. Dipuji-puji di luar negeri. Tapi tidak pernah punya solusi jenial untuk mendanai pembangunan ini. Jadi solusinya kalau lagi kesulitan, utang gitu. Persis seperti petani gurem pada saat setiap krisis. Begitu ada berita akan gagal panen. Yang dicari oleh seorang petani gurem, nelayan gurem adalah rentenir. Indonesia melakukan hal yang sama. Padahal Menterinya seorang dokter. Ini tidak boleh terjadi. Yang harus dilakukan adalah mengambil bagian yang lebih besar dari SDA kita. SDA kita itu luar biasa besarnya. Tapi kita dikasih 1% oleh Freeport mau. Itu penghinaan terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Yang Jakarta tambangnya saja 20%. Jadi pemerintah tidak boleh ambil semua. Tidak boleh kasih semua kepada investor. Cuma boleh membagainya yang 80%. Bisa 40-40, 50-30, 20-60, berapapun yang disepakati. Tapi yang 20% adalah milik rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir. Dari situlah pendidikan, kesehatan, bahkan listrik dan airnya bisa dibikin gratis oleh pemerintah. Lewat hidup. Ini masalah manajemen. Bukan masalah utak-utik politik. Bukan. Di sini masalah manajemen. Dan kita punya banyak. Nickel kita bisa diekspor 5 juta ton. Terus kita tidak tahu siapa yang mengekspor. Siapa pemiliknya? Kemudian tidak masuk ke sistem keuangan kita. Tidak masuk ke sistem keuangan B. Siapa pemiliknya? Nah itu. Yang sedang dicari itu. Jadi tidak masuk ke sistem ya. Bank Indonesia tidak mendapat devisa dari penjualan itu. Kemudian juga dari komoditas. Dari batu bara, dari minyak goreng dan lain sebagainya. Tidak masuk ke BI. Tidak masuk. Jadi ditaruh di luar negeri. Nah pada saat utang-utang pemerintah jatuh tempo, pemerintah beli dolar untuk membayar. Padahal ini ada dolar yang halus diambil dari pengusaha besar ini. Konglomerat ini sekarang menjadi beban buat negeri ini dan pemerintah tidak mampu menundukkannya. Pemerintah baru punya tugas ini. Kalau pemerintah Jokowi yang punya waktu satu tahun ini tidak membereskan. Harus dibuat lunak ini, konglomerat ini tunduk kepada pemerintah. Erick Tohir tidak apa-apa masuk penjara. Sri Mulyani masuk penjara tidak apa-apa. Kalau tidak bisa membereskan pencucian duit 349 triliun di sana. Di Kementerian Keuangan. Penyelundupan emas 189 triliun tahun 2020. Dan tahun 2017nya 180 triliun. Ini siapa yang punya? Kenapa tidak disita? Jadi yang seperti ini yang membuat ya yang saya bilang itu. Rakyat secara umum tidak mengerti. Tapi bebannya ketika negara ini kesulitan harus bayar utang dan segala macam. Dinaikannya BBM, dinaikannya pajak, dinaikannya listrik dan segala macam. Beban ini dikasih gitu. Padahal pemerintah punya kekuatan untuk mengambil duit itu dari konglomerat. Yang seharusnya mungkin ketika harga batu bara itu sampai mencapai 200-300 USD per ton. Dan itu ekspornya itu untuk adaru saja 52 juta ton. 52 juta ton tiap tahun. Itu berapa duitnya? Dan ini mestinya dipajak sampai 60 persen. Kata Bang Rijal Ramli. Dan saya setuju dengan itu. Saya setuju dengan itu. Sehingga ketika dia memaksa PLN membayar mahal, kita punya 60 persen dari setiap pembelian itu. Dan inilah yang kita pakai. Membeli batu bara, membeli minyak goreng dan lain sebagainya. Dan menjualnya kepada rakyat dengan harga domestik. Bukan harga ekspor. Begitu sistem manajemen mengajarkan kita. Kalau ini sekarang yang kita pakai adalah gaya petani goreng. Gaya yang bikin malu yang akan membawa kita masuk julang kemiskinan yang sangat berat. Nah, rakyat yang tidak mengerti ini. Memerlukan kerja keras kita. Termasuk partai-partai ini. Untuk memberi kesadaran itu. Bahwa kita ini, sebetulnya kita kaya, tapi kita menjadi miskin karena ada yang merampok. Dan itu diizinkan merampok lewat aturan. Aturan ini semuanya harus dicabut oleh pemerintah baru. Baru Indonesia yang jaya itu bisa kita bangun sama-sama. Saya sudah menulis buku, Roadmap Masa Depan Indonesia, Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial. Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial. Nah, ini ada enam opsi masa depan yang bisa kita pilih. Opsi pertamanya menjadi beban dunia yang akan terjadi secara otomatis kalau pemerintahnya kaya gini. Kalau pemerintahnya cuma menjalankan program-program rutin saja, maka mencari utang ketika memulai kekuasaan, terus cari utang siaga ketika sedang berjalan, kemudian ketika krisis datang, cari utang lagi. Jadi, terus-terusan, kita tidak pernah membayar utang-utang itu karena kita tidak membuat utang itu produktif untuk membayar kembali. Ini bermain-main dalam urusan uang. Sehingga kita membayar bunga utang sampai 441 triliun tahun ini. Sedangkan utang pokoknya sekitar 200 triliun lebih. Pendidikan kita di jatah 217 triliun saja, tapi ini pun tidak yang untuk kementerian P&K, bukan. Tapi itu kata-kata. Yang ada di nota keuangan itu tidak sampai 100 triliun. Ya, tidak sampai 100 triliun. Padahal diamanatkan undang-undang untuk undang-undang dasar 20% untuk pendidikan. Konfirm itu, Dokter. Kita bisa buka nota keuangan yang dikasih oleh Sri Mulyani Indrawatit. Saya biasa buka-buka itu. Oper data itu. Ya, untuk APBN itu selalu ada nota keuangannya. Kita bisa lihat berapa untuk bedankah, berapa untuk agama, berapa. Itu semuanya sudah jelas, peruntukannya. Kemudian dibikin, ini sudah 600 triliun kita kasih. Jadi sudah 20% kata Sri Mulyani. Bagaimana menghitungnya? Ya, semua pendidikan yang ada di seluruh Indonesia ini, yang ada di kelurahan itu dimasukkan ke pendidikan. Kemudian ada di ABRI, di Tentara, dimasukkan ke pendidikan. Ada pelatihan polisi dimasukkan ke pendidikan. Kalau gini caranya, kan sistem Onocorogo. Ya, susah kita. Tidak diajarin di kampus. Dan terimulai ini kendosen. Masa kendai. Bukan itu yang diajarkannya. Jadi, harus benar mengajar rakyat ini, supaya negara ini bisa dibangun. Nah, karena saya bilang tadi, ini kan elit yang menginginkan pergantian ini. Pemajulan ini elit. Dan elit ini harus bekerja keras untuk menyadarkan rakyat, sehingga itu menjadi keinginan bersama. Dulu, ketika kita memajulkan tiga presiden, belum ada booster. Booster ini membuat kita berdepan terus di HP. Sehingga tidak ada hal yang bisa kita kerjakan secara konkret di masyarakat. Kita ribut sendiri antara teman dan selalu dipasang di situ. Ini yang saya sebut booster ini, di zaman Fir'on ini disebut, diwakili oleh Samiri. Penyihir, tukang sihir. Yang bisa membuat semua yang tidak baik itu menjadi kelihatan baik. Inilah tukang sihir. Nah, ini. Tapi nasib Samiri gimana? Nasib Samiri dulu dilempar oleh Busa ya. Dilempar Pak Kedan itu. Jadi Pak Kedan itu. Dalam film Ten Commandement itu, dia dilempar oleh Nabi Busa. Pecah nih kepalanya. Pecah. Tapi Samiri ini punya keturunan sekarang banyak di Indonesia nih. Banyak ini. Mengakar, mengakar. Intelektual yang berkhianat ini adalah kelompok Samiri ini. Kemudian ada oligarki. Oligarki ini diwakili oleh Karun dalam kisah Fir'on ya. Fir'on ini. Ini orang-orang yang mengendalikan. Fir'on ini dikendalikan oleh ini ya. Fir'on memberi pelindungan kepada Karun. Ya dia bisa melakukan apa saja. Mengambil tanah orang dan lain sebagainya. Itu bisa atas pelindungan Fir'on. Kemudian legitimasi dikasih oleh para Samiri ini ya. Kelompok Samiri ini yang memanipulasi semua keadaan sehingga kelihatan baik. Padahal perihnya itu dirasakan oleh rakyat. Dan rakyat ini karena ketakutannya menghadapi orang berseragam, polisi, tentara, dan lain sebagainya seperti di Rempang itu. Dikosongkan pulauannya itu untuk kebutuhan investasi. Tommy Winata harus ditangkap. Tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa terus. Saya sudah tidak jadi. Tidak bisa. Tangkap dulu. Kemudian kita periksa dia. Termasuk sembilan naga. Termasuk sembilan naga itu. Dan 30 grup usaha besar. Yang semuanya akan menjadi pemilik ya. Dalam kawasan-kawasan ekonomi khusus. Yang dibikin dalam Omnibus Law. Saudara harus lihat itu. Inilah yang nantinya menjadi pemilik yang bisa mengusir orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia, suku-suku manapun, termasuk Papua, Kalimantan, dan sebagainya, diusir dari kampung-kampungnya untuk investasi mereka. Proyek strategis nasional. Nah, itu penjelasan saya. Jadi ada sesuatu yang harus dikerjakan agar pemajulan ini menjadi keinginan bersama. Sekarang belum. Terima kasih telah menonton!